Komplotan pencuri kerbau di Lumajang dengan modus jagal dan mutilasi dibekuk aparat Polres Lumajang. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kawanan maling tersebut sudah tujuh kali beraksi di tempat berbeda. Sepak terjang komplotan pencuri kerbau yang meresahkan peternak di Lumajang berakhir di tangan aparat Polres Lumajang. Polisi meringkus empat pelaku masing-masing berinisial HB 31 tahun, DH 25 tahun, AS 41 tahun, serta SD 37 tahun. Keempat pelaku merupakan warga Lumajang. Aksi nekat komplotan pelaku spesialis hewan ternak kerbau yang modusnya menjagal dan memutilasi hewan curian di lokasi kejadian tergolong lihai sehingga komplotan itu sulit ditangkap. Namun setelah melacak ke pedagang daging di sejumlah pasar di Lumajang, kawanan maling kerbau itu berhasil diringkus. Dari penyelidikan polisi, komplotan ini beraksi di tujuh lokasi berbeda dengan modus yang sama, yakni mengambil dagingnya saja untuk dijual di pasar. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 363 KUHB tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari pengembangan, Alhamdulillah kedapat mereka sudah melakukan tujuh kali di TKP untuk sembelai di tempat, yaitu salah satunya di Desa Mbago, kemudian di Nguter, kemudian di Seloanyar, kemudian yang terjadi di Sukodono itu ada di Klanting, kemudian di Mboreng, kemudian di Mboreng, dan terakhir yang ada di Jogo Trunan. Modusnya sama? Modusnya sama, jadi mereka menyembelai, kemudian dagingnya di bawah, dan ditinggal untuk kepala serta tulang belulangnya. Dua pekan lalu warga di Keluran, di Totrunan, Lumajang, diepokan dengan ditemukan seekor kerbau bunting milik warga dengan kondisi tinggal kepala dan tulang belulangnya. Sebelumnya sejumlah warga juga melaporkan kehilangan ternaknya dengan modus yang sama. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Terima kasih.